saling syuting biar punya video sendiri juga ya cepet ke depan dulu ini kameranya udah on terus ini disitu biar gak backlight pokoknya badannya harus di depannya lemari biar gak backlight cepetan ini bukan pidato storytelling ngedongeng rapunzel kok curhat sih curhat tentang rapunzel kenal juga kagak mulai polling pertanyaannya rapunzel termasuk rapunzel termasuk naratif teks naratif teks pakai video apa? video rapunzel boleh ya kamunya ngedongeng atau? ya ngedongeng lah kan ini rapunzel ngedongeng ayo cepetan disini langsung ah pintar terus-terus pokoknya ini di depan kembang soalnya kembangnya fremna ah pintar di depan kembang rapunzel pemenang kapal di depan kembang siapa hidup di depan kembang Dan terutama dia adalah untuk memiliki anak-anak. Rumah di depan Tain mempunyai sebuah taman yang cantik dengan banyak rambut, bergabungan, dan kuat. Taman itu berdiri untuk membuat salat, dan tiada siapa pernah ada untuk masuk taman itu. Satu hari, wanita mempunyai sebuah taman yang cantik, yang digunakan untuk membuat salat. Di taman itu, dia mengatakan sebuah taman yang membuat salat. Yang dirinya, dia mengatakan ke dalam taman yang berkata dari teman itu. Lalu itu, wanita mempunyai sebuah taman yang berkata dari teman itu. Dan kemudian, kemudian ada banyak kena kena di pintu. Di pintu, di pintu, dia menemukan ke pintu. Di pintu, dia menemukan ke pintu, Oh, manusia, bagaimana kamu menyerang ke tempatku dan menyerang ke tempatku? Tiada siapa yang ada di sana, kamu tidak bisa. Dan saya akan memastikan kamu menyerang ke tempat ini. Dari tempatku. Suami terutamanya, meminta maafkan alasan dari tempatku. Saya minta maaf, tapi isteri saya ingin menyerang ke tempatku. Dan saya tidak bisa menyerang ke tempat ini, menyerang ke tempatku. Tidak untuk dia. Tidak untuk dia. Tidak untuk dia, menyerang ke tempatku. Oh, saya menyerang ke tempat ini. Tidak, dalam hal itu, saya akan membiarkan kamu dan keluarga semua tempatku di tempatku. Tapi pada satu keadaan, saya menyerang ke tempat ini. You will have to give me the tale that your wife delivered. Said the witch and left. A couple tried to make her forgiveness work, but the witch was gone. A few months later, the couple came first to a beautiful little bird with golden hair. The sad night, the witch came to their place and avoided the murder. Oh, my, my, we are so beautiful. Let me name you Raphael, said the witch, to pray for them to a tower link to the door and the door, and lock her up there. After a few years, Raphael grew up and ate into the most beautiful young girl with blood and long hair. However, she was still stuck in the tower, all lonely and miserable. She often sang short songs, made the window of the world unlawless, every time the witch visited.